Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya di channel blog berita oke teman-teman hari ini tuh ada kabar berita dengan judul BCL jual pasmina cantik mertua cerita 3 prinsip utama asraf sinclair untuk dijalani keluarga beritanya datang dari posbelitung.com penyanyi bunga citra lestari meluncurkan produk hijab berupa pasmina yang dijual secara online melalui akun instagram rumah BCL produk yang pertama kali dijual berupa pasmina yang diberi nama pasmina by BCL terdapat 19 pilihan warna pasmina dari warna lambut sampai bold yang dilengkapi dengan tek mungil spesial bertuliskan inisial nama BCL selain kualitas produk kemasan dirancang dengan kualitas tinggi setiap pasmina berukuran 60x180 cm itu dikemas dengan kotak khusus dan detail bunga yang cantik tak lupa calon konsumen diberitahu cara mencuci pasmina dengan tepat agar tidak merusak bahan dantai bunga citra lestari pun melibatkan sang ibunda Emi Syarif sebagai orang pertama yang menjadi model pasmina by BCL Emi Syarif terlihat mengenakan pasmina berwarna biru tua senada dengan kemeja bereksin bunga serta celana legging yang dikenakannya bisnis baru BCL ini rupanya mendapatkan dukungan dari sang mertua ibunda Ashraf Sinclair, Hadijah Sinclair dalam akun instagramnya Hadijah Sinclair membagikan potret koleksi pasmina yang dimilikinya tak cuma itu Hadijah Sinclair juga menceritakan awal mulai ide bisnis hijab BCL tersebut dikatakannya ide tersebut telah muncul sejak Ashraf Sinclair sebelum meninggal hingga kemudian bisnis tersebut terwujud setelah suami BCL tersebut meninggal dunia meski demikian Hadijah Sinclair terus mendukung bisnis BCL tersebut ia bahkan membagikan tiga prinsip utama Ashraf Sinclair untuk dijalankan keluarganya Ashraf Sinclair sosok lelaki sejati penuh karisma sosok mendiang aktor Ashraf Sinclair menyimpan kenangan tersendiri bagi keluarga besar sang istri penyanyi bunga citra lestari di mata ipan permana pesineternya yang juga adik sepupu BCL Ashraf merupakan sosok yang dekat dengan keluarga besarnya misalnya saja saat kumpul keluarga meski begitu Ashraf tak canggung dan mampu mengatur sejumlah keluarga BCL untuk berkoto secara pribadi ipan menganggap Ashraf adalah seorang laki-laki sejati dengan segudang bakar mulai dari aktor bisnis hingga menjadi suami dan ayah yang sempurna adapun Ashraf Sinclair mengemboskan nafas terakhir pada dalam usia 40 tahun setelah mengalami serangan jatuh Ashraf Sinclair meninggal dunia sekitar pukul 0451 WIB pada Selasa pada hari yang sama jenajah Ashraf Sinclair telah dimakamkan di San Diego Hills Karawang, Jawa Barat oke teman-teman itu sedikit berita dari channel blog berita sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya sampai ketemu di berita-berita selamat menikmati Terima kasih.